Pemimpin tertinggi Gereja Katolik dan Kepala Negara Fatikan, Paus Franciscus, baru saja tiba di Jakarta, Indonesia, Selasa, 3 September 2024. Berdasarkan pantauan tribunews.com, pesawat yang ditumpangi Paus Franciscus dan rombongan mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, pukul 11.26 waktu Indonesia Barat Paus Franciscus dan rombongan tiba dengan pesawat Ita Airways berwarna biru, sementara kondisi di area Bandara Soekarno-Hatta, Suta, sudah dijaga ketat oleh petugas keamaan, sejumlah pejabat pun bersiap. Menyambut kedatangan Paus Franciscus, termasuk Menteri Agama, Menak, Yakut Holil Komas, Menak Yakut dan sejumlah pejabat negara akan menyambut kedatangan Paus siang ini, Selasa, 3 September 2024. Sejumlah pejabat negara dijadwalkan akan menyambut kedatangan pemimpin umat Katolik dunia Paus Franciscus di Indonesia, di antaranya Menteri Agama, Menak, Yakut Holil Komas, Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia, Gandhi Sulistianto, dan Duta Besar Indonesia untuk Tahta Suci, Michael Trias, Puncahyono, kemudian, Uskup Agung Jakarta, Kardinal Ignacio Suhario, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia MGR, Antonius Subianto Bunyamin, dan Duta Besar Tahta Suci untuk Indonesia, dan Uskup Piro Piopo, selain itu, ada Sekretaris Kedutaan Tahta Suci Fatichan, Pastor Michael Andrew Paulus, Ketua Panitia Kunjungan Apostolik Paus Franciscus ke Indonesia, dan Ignatius Jonan, dijadwalkan Paus Franciscus akan bertemu Presiden RI Jokowi Dodo, Jokowi, selain itu, Paus Franciscus juga akan. Mengikuti sejumlah agenda, Kepala Protokol Negara atau Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kemenlu, Andi Rajmianto, mengatakan pemimpin gereja Katolik Roma tersebut akan bertemu Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, di Istana, Jakarta, pada 4 September 2024. Pada tanggal 3 tiba di Indonesia, dan pada tanggal 4 bertemu Bapak Presiden di Istana, kata Andi Rajmianto di Istana Jakarta, Senin, 26 Agustus 2024. Beberapa hari lalu, menurut Andi, Paus akan disambut secara kenegaraan saat bertemu Presiden di Istana. Pada tanggal 4 September akan diadakan sebagai tamu negara tentunya akan diadakan acara upacara resmi kenegaraan akan diterima oleh Bapak Presiden di Istana Merdeka dan juga akan kegiatan di Istana Negara pada tanggal 4 September, kata Andi, setelah bertemu Presiden Jokowi, Paus bakal menggelar misa akbar di Gelora Bung Karno, GBK, Jakarta. Sehubungan dengan hal tersebut, masyarakat diimbau untuk melakukan kegiatan bekerja dari rumah atau work from home pada 5 September 2024, terutama karyawan. Atau pekerja yang berada sekitar Jalan Sudirman Tamrin, pasalnya, ada dua agenda besar di Gelora Bung Karno, GBK, Jakarta pada hari tersebut. Saya mengimbau, kepadatan tanggal 5 ada dua kegiatan besar maka kami harapkan masyarakat bisa melihat ini mencermati ini sehingga bisa mengambil keputusan untuk melakukan work from home secara mandiri, kata penjabat, PJ, Gubernur Jakarta sekaligus Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono, ada pun dua agenda besar yang dimaksud, yakni agenda misa akbar yang akan dihadiri oleh pemimpin tertinggi umat katolik dunia, Paus Franciscus di Gelora Bung Karno, GBK, Jakarta, pada hari yang sama, juga. Digelar Indonesia Sustainability Forum, ISF, di mana diadakan di Jakarta Convention Center, GCC, Senayan, Jakarta, kegiatan Paus Franciscus melalui rilis yang diterima Tribunews.com, Selasa, 3 September 2024. Dishub DKI Jakarta membeberkan agenda Paus Franciscus pada tanggal 3 hingga 6 September 2024, termasuk mengunjungi Istana Negara pada 4 September.